Jadi mereka berdua ini sudah siap sebenarnya ya? Iya. Sudah. Nah, ini yang masuk dulu adalah... Oh, you Ting Ting. Oke. Coba kita tunggu. Tunggu. Coba nih ya. Nah, ini dia. Halo. Halo. How are you? How are you? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Baik. Thank you ya, Ayu. Sudah ada bersama kita semua di sini ya. Aku, Tommy, dan juga... Sama-sama. 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 Saya selalu sibuk nih ibu yang satu ini. Maaf ya, Ayu. Nggak lagi di jalan. Maaf ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. It's okay. Nah, Ayu, ngobrol-ngobrol dikit ya kita ya. Sebelum kita menunjukkan event-nya yaitu di Alpha Underport. Ini top banget. Luar biasa nih, Ayu. Masuk dalam daftar juga orang-orang yang masuk kategori di Alpha WI and Medicine. Yuk. Di jaman PPKM ini sekarang, kesibukan Ayu kayak gimana sih sekarang? Sibuk? Alhamdulillah. Masih ada aja sih kerjaan ya. Alhamdulillahnya gitu. Kan kalau of air-off air kan udah dari kemarin lah udah emang bener-bener stop banget kan. Jadi, tapi untungnya acara TV masih alhamdulillah. Masih ada dan masih dikasih kepercayaan. Jadi, ya kita jadi pelawak ya jadi host ya apa aja. Tapi memang sempat ya pas lagi awal-awal sempat kepikiran. Kepikiran nggak? Gimana sih ini awal-awal pandemi gimana caranya Ayu aktif gitu? Iya. Pastilah. Apalagi kalau penyanyi-penyanyi pasti kan wah. Karena kan biasanya off air terus kan gitu setiap minggu. Atau pasti off air tuh ada aja gitu. Tapi semenjak pandemi kan tiba-tiba langsung hilang gitu kan. Ya pasti ada rasa stres pasti iya. Cuma kan ya untungnya sih Allah masih kasih rejeki. Jadi masih bisa bekerja sampai sekarang gitu. Oke. Dan sekarang ini lagi in between ya. Lagi diantara menuju kekerjaan berikutnya sekarang ya. Iya. Betul. Oke. Tadi dimensin sempat melawak juga ya during pandemi ini. Apakah sebenarnya sebelum menjadi penyanyi tuh emang ada passion di komedika atau melawaknya? Nggak ada sih sebenarnya. Cuma emang berani aja dan karena kan emang temen-temen di sekeliling maksudnya temen-temen kerja kan rata-rata kan ada yang pelawak. Ada yang ngehos gitu. Jadi kalau pada saat mereka lagi main gitu kita merhatiin gitu. Kadang ngambil ilmunya dari situ aja dan akhirnya Alhamdulillah jadi terbiasa gitu. Dan aku mau belajar gitu. Oke. Nah kalau misalnya komedi awal-awal nih boleh ceritain juga nih ke temen-temen semua yang gabung sekarang. Kan memang orang-orang udah tau dong. You are a very good singer gitu ya di dunia dangdut. I think udah pasti suaranya juga enak. Laju lagunya juga luar biasa. Kita masuk di dunia komedi. Itu sempat nggak deg-degan di awal-awal tuh? Pasti lah. Pasti lah. Pasti deg-degan. Karena kan rata-rata kan maksudnya temen mainnya kan udah senior semua kan gitu. Jadi pasti ada rasa aduh beratnya gitu kalau jadi seorang komedian tuh beratnya gitu. Aduh lucu nggak ya? Aduh ntar orang ketawa nggak ya? Tapi itu jadi suatu tantangan sendiri buat kita gitu. Supaya kita lebih apa ya? Lebih giat lagi buat belajar kalau misalnya emang bener-bener kita diterima di acara komedi gitu. Oke dan sekarang ejo ya. Ejo! Alhamdulillah. Aku sih salah satu penggemar loh yang sering nonton ya. Kekocakan kamu di layar tuh asli ngakak banget. Terima kasih. Halo. Hai. Maaf ya saya sambil di make up karena lagi mau persiapan untuk wedding. Wedding ya temen. Hai Ayu. How are you? Hai. Hai Mbak. Untuk ask me to join ya. Di Bali. Nah ini boleh tanya aja nih ke Airene juga ya. Selama PPKM boleh cerita nggak kesibukan Airene kayak gimana? Waktu PPKM pasti kan banyak waktu kita untuk lebih berpikir gitu loh. Banyak meeting. Karena kan kita tidak bisa banyak melakukan aktivitas seperti event ya. Biasanya kan kalau sebelum PPKM event dari passion jurus itu banyak banget. Jadi kita langsung beralih atau beradaptasi dengan situasi yang memang lebih ke sistem digital ya. Digital gimana caranya mengekspos bisnis kita menjadi digital gitu loh. Terus bikin live Instagram terus lebih exposure dalam hal-hal terhubungan dengan digital sih media sosial pastinya. Nah jadi kalau di tengah dunia digital saat ini, ini bakal sustainable nggak ke depannya menurut kamu? Apakah nanti ketika kita udah beri nomor lagi ini akan ditinggalkan? Justru kita banyak belajar ya dengan adanya time seperti ini. Kita banyak dapat apa ya masukkan bahwa betapa pentingnya dunia digital itu dan bagaimana perusahaan-perusahaan masih belum paham dunia digital harus bisa lebih menyesuaikan lagi gitu ke depannya. Karena teknologi kita terus berkembang. Jadi dan itu akan mempengaruhi setiap perusahaan menurut saya. Dan memang kita harus memahami situasi. Oke. Alisia nih, tadi tadi kita udah nanya juga kan ya. Ya. Gimana caranya menyesuaikan adaptasi dan kira-kira booming menjadi seorang pelawak. Nah ini untuk Irene nih. Kalau untuk Irene, seperti yang dia tahu kan Mbak Reddin terkenal sebagai juri entrepreneur. Yes. Bisa diceritain nggak? Sari kenapa? Putus-putus barusan? Ya, bagaimana Irene bisa mengembangkan di dunia industri jewelry? Jewelry. Boleh cerita nggak kita? Oh, oke. Pastinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan market ya. Apa yang kita provide dan dengan kualitas yang baik juga. Dan kita bisa sustain juga yang kita jaga. Itu kan bukan jualan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi bagaimana kita memberikan produk yang memang memuaskan bagi para pelanggan. Dan memang bisa sustain secara bisnisnya juga. Jadi, buat saya memang jewelry itu penting ya untuk kita lihat. Apapun jenis bisnis juga gitu. Dan memang trendnya jewelry itu tetap menjadikan suatu kebutuhan para wanita terutama. Ada couple juga yang mau married gitu. Memang suatu kebutuhan juga. Jadi memang lumayan penting juga sih untuk perhiasan juga. Dan memang untuk diamond jewelry sendiri target market masih di kelas A dan A ya. Jadi memang kita dibilang gampang untuk masa pandemi juga pasti sulit bagi kami. Karena memang kelasnya juga udah targeted ke A dan A. Oke, tapi bukan berarti marketnya tidak ada dulu. Tetap lagi. Oke, thank you Airena. Sekarang Ayu ini kan banyak pengen nanya. Dari visi pencapaian terbesar. Tentu kalau kita sudah tahu pencapaian terbesar. Yang kita rasakan adalah bagaimana Ayu menjadi salah satu top singer di dunia download Indonesia. Dan sekarang menjadi energi Ibrahim Show. Nah, boleh cerita nggak menurut versi Airena pencapaian terbesarnya apa? Ya pencapaian terbesar ya pastinya sih ya. Udah bisa sampai di titik sekarang tuh udah pencapaian terbesar aku banget gitu. Alhamdulillah banget gitu. Maksudnya nggak nyangka gitu. Dengan banyaknya wah masalah, cobaan, dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah aku masih dikasih kekuatan untuk bisa ngelewatin semuanya. Dan yang paling susah itu kan mempertahankan gitu. Dan aku alhamdulillah bisa mempertahankan itu semua sampai detik ini. Mudah-mudahan sampai ke depannya pun aku bisa tetap terus seperti ini. Gitu, amin. Amin. Dan ini juga termasuk di dunia tarik suara ya, Ayu. Betul, betul. Pandem ini. Kita baru dapet pencerahan bahwa sekarang udah mulai dibuka kan. Nggak boleh sekarang kan festival menyanyi. Iya, betul. Gitu misalnya. Bener. Alhamdulillah ya sekarang udah mulai lagi, udah mulai ada acara-acara lagi gitu. Apalagi bukan cuma Ayu aja ya. Semua penyanyi juga ini udah pada seneng banget. Karena kan pasti of air udah mulai aktif lagi gitu. Jadi kita udah mulai bisa keluar kota lagi. Udah bisa menghibur masyarakat lagi di luar. Apalagi yang kangen banget sama hiburan kan. Gitu. Seneng sih Alhamdulillah. Oke. Ayu, eh kita sebelumnya kita juga ajakin teman-teman yang bergabung untuk follow ya. Follow High End Magazine. Karena kami juga punya hadiah. Hadiah. Kita akan berbagi-bagi giveaway juga. Oke, kalau tadi ngomongin soal pencapaian terbesar. Nah, sekarang kita mau tahu ada nggak sih titik terendah untuk Ayu gitu loh saat mencapai. Tengah gitu ya. Ya di tengah-tengah gitu. Titik paling terendah ya pada saat setiap menghadapi masalah sih ya. Apalagi waktu itu kan aku kan bisa dibilang berpisah di usia yang masih sangat muda gitu. Sama mantan suami gitu. Jadi, itu sih buat aku pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan jadi pembelajaran hidup sampai detik ini. Karena aku di usia yang masih lumayan muda waktu itu sudah menjadi seorang single parent gitu kan. Itu nggak mudah banget gitu. Tapi untungnya aku masih punya orang tua yang selalu support. Keluarga besar yang selalu support. Dan fans-fans yang Alhamdulillah sampai detik ini pun selalu ada buat aku gitu. Jadi, yang paling titik terendah aku sih itu aja. Oke, jadi terendah karena saat itu bagaimana memperjuangkan ya. Memperjuangkan karir di tengah kepisahan dari usia muda. Nah, tapi dukungan dari keluarga. Apa sih yang membuat Ayu itu nggak pernah berhenti untuk maju gitu? Sekarang udah punya anak. Jadi, pikirannya nomor satu tuh anak yang dipikirin. Sama keluarga. Orang tua Alhamdulillah masih ada gitu. Jadi, kalau di luar sana mau ngomong apapun itu aku berusaha untuk ah nggak gitu. Kalau bisa, aku mikirin ke depan lebih baik. Aku mikirin untuk masa depan aku, anak aku, dan keluarga aku. Itu sih. Yang bisa bikin aku terus maju. Terus nggak pernah ngedown, nggak pernah berhenti gitu. Jadi, aku tetap terus berjuang untuk anak dan keluarga aku. Dan juga fans-fans aku yang selama ini support aku. Oke, tapi arti perjuangan sekarang kan sudah sampai di level di alpha under 40. Jadi, usia muda, tapi sudah sukses gitu. Ya. Nah, artinya apa sih sekarang yang akan diraih atau yang ingin diraih oleh Ayu? Kalau aku sih pengennya sebagai seorang penyanyi, aku pengen punya konser. Aku pengennya ya. Cuma memang kemarin kan harusnya kan dari tahun kemarin. Ya. Memang cuma karena memang ada pandemi. Jadi, nggak jadi waktu itu. Jadi, aku pengen banget punya konser yang benar-benar bisa kasih pertumbuhan yang terbaik buat semua para fans-fans aku selama 10 tahun berkarir di dunia musik. Disungguh banget pasti. Karena ya emang sepuluhnya lo udah hebat. Udah ada konser sempet cancel. Jadi, bener-bener kita doakan semoga lancar. Semoga Ayu bisa ya konsernya berjalan dengan lancar deh. Ya, apalagi dengan penontonnya juga banyak ya. Banyak banget. Karena sekarang dengan protokol kesehatan kita, tentu ya pemerintah udah punya ide banyak untuk mempersiapkan. Oke, kita doakan selalu. Mungkin Kak Ayrin sekarang nih ya. Betul nggak Ayrin? Oke. Ayrin. Oke. Ayrin, kan tadi kita bicara soal perjuangan. Boleh cerita nggak? Bagaimana Ayrin berjuang dikala memang pada saat ini di titik yang terendah. Sampai akhirnya Ayrin bisa bangun dan juga survive dan berkembang. Ya, emm. Aku start bisnis aku kan waktu itu baru fresh graduate kan sebenarnya. Dan saya baru balik dari luar negeri setelah 10 tahun tinggal di sana. Jadi, basically aku besar di luar ya. Di Australia waktu itu umur 13 tahun sampai umur 23. Terus, emm. Bisnis aku ini kan bukan dari orang tua. Jadi, kita memang ngerintis aku first generation bersama suami. Nah, bener-bener pas pulang. Memang waktu dulu di Australia saya juga karena hobi art, hobi jewelry. Saya memang pernah jualan. Tapi kan bukan jualan perhiasan berlian asli gitu loh. Tapi aksesoris gitu waktu itu. Nah, terus ya pas balik ke Indonesia. Karena ada link juga untuk suppliernya dari mana. Terus resource-nya bagaimana. Karena my parents sempat asking me untuk membuka usaha perhiasan berlian asli gitu. Dan akhirnya aku join bersama-sama. Waktu itu masih pasang. Belum suami malah. Nah, kami tetap sangat beli ya. Sangat muda. Umur 23. Kalian suami waktu itu juga 24. Jadi, kayaknya bener-bener struggling. Kita belajar dari nol kan untuk bisnis. Apalagi diamond itu kan bukan barang sembarang kita. Barang yang lumayan mahal gitu loh terus. Dan pastinya waktu itu modal. Kita memang beli secukupnya dengan uang seadanya juga. Kita jualan door-to-door waktu itu sempat. Di mana customer-customer kita pun juga udah apa ya. Mereka udah pembeli berlian udah lama gitu. Jadi, pada saat kita tawarin juga mereka melihat barang-barang kita tuh kecil-kecil nih. Gak menarik atau apa gitu. Jadi, banyak direndahkan juga lah sebenarnya pada saat itu. Tapi ya, perjuangan itu kan memang gak mudah ya. Untuk kita belajar juga banyak lah hal-hal yang kita ketahui. Banyak banget belajar. Jadi, pengalaman tuh dari situ tuh banyak banget yang kami dapatkan. Sehingga kami juga sekolah lagi untuk belajar berlian. Sekolah lagi desain. Dan memang bener-bener mendalamin. Dan pasti ya mental itu teruji banget sih. Sama gak cuma kerja keras. Tapi secara mental kita memang sangat teruji ya. Untuk banyak pastinya kendala-kendala yang kita hadapin. Seperti itulah. Dicemohkan oleh pelanggan. Atau juga gak dianggap oleh supplier dan segala macam. Karena kita masih sangat mudah waktu itu. Tapi ya, thanks God. Sampai detik sekarang. Kami sudah bisa seperti sekarang itu udah. Achievement kami terlihat lah. Hasil kerja keras kita sangat terlihat. Nah, hilang suaranya. Suaranya hilang. Oh, ini kalau ada telepon. Hilang nih saya. Gimana ya? Ya, tapi tadi kita bisa menanggap ya. Dari sisi ceritanya. Bahwa memang dari kerja keras ini lah. Makanya tanpa henti, konsisten. Ya udah. Semua mental juga kuat akhirnya mencapai lah ya. Apa yang ingin dilakukan oleh Ayrin dan juga untuk bisnisnya. Nah, Ayu tadi sudah ceritakan bagaimana harapannya. Kedekatan yang paling dekat adalah konser. Ya. Konser Tuhan. Ayu Ting Ting. Nah, tapi kalau kita bicara soal perjualan. Gak maksudnya. Ayu tadi sudah ceritakan bagaimana. Bagaimana maksudnya. Besokan yang paling dekat adalah konser. Ya. Konser Tuhan. Ayu Ting Ting. Ya kan, soalnya gak. Maaf Ah, kurang jelas Ah. Gak apa-apa. Ini teman-teman pada mau tau nih. Apa sih sebenarnya arti sukses buat Ayu? Sukses. Buat aku sukses tuh ya. Bisa ngapain aja. Bisa beli apa aja. Bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling. Eh. Dan pastinya. Bisa lebih untuk dihargai sama orang. Gitu. Oke. Oke. So it's all about freedom and sharing. Holistic. Ya. It's very holistic. Itu keren banget. Jadi memang. Semuanya akhirnya kembali ke personal ya. Kita gak mikir sukses tuh adalah sesuatu yang. Sudah kita kerjakan. Lebih ke orang-orang di sekitar. Baik. Thank you banget loh. Ayu ini luar biasa ya. Ada satu lagi. Aku mau nanya. Untuk Ayu. Ada gak sih pesan untuk audience disini. Ya. Lebih lagi untuk fans fansnya disini nih. Ada gak sih pesan yang mau kayu sampaikan. Ada gak pesan sukses atau tips gitu. Yang mau disampaikan kepada fans fans atau audience dari high-end. Iya. Pokoknya apapun itu yang kita jalanin saat ini. Kalau kalian fokus dan kalian benar-benar serius. Dan berani bertanggung jawab dengan apa yang kalian pilih. Insya Allah kalian pasti akan sukses. Gitu. Dan. Kalau masih punya orang tua. Sayangi orang tua kalian. Itu aja. Oke. Sayangi orang tua kalian. Konsisten. Jamin sukses. Lupa gitu konsistensi ya. Betul Nani kembali bergabung nih Ayrin. Ayrin. Ya sorry. Maaf tadi. Telepon masuk jadinya suaranya hilang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jawab pertanyaan tadi apa? Terakhir. Pesan sukses untuk audience-audience di live sekarang ada gak? Oh. Oke. Pokoknya gini. Kalau kita udah mempunyai suatu passion. Kita punya passion yang dalam. Itu kan passion itu artinya hasrat yang dalam. Keinginan yang sangat dalam. Meraih mimpi kita ya. Terutama ya. Jangan cepat menyerah. Pokoknya kita benar-benar fokus. Memang kerja keras banget. Untuk mencapai itu. Dan pastinya di dalam proses itu kan pasti banyak hal-hal yang kita temukan. Dan tidak mudah itu pastinya. Dan jangan gampang give up aja. Jadi benar-benar berusaha semaksimal kita. Dan ya istilahnya kita harus melatih mental kita juga. Supaya lebih tahan banting aja gitu loh. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat give up. Never give up. Pokoknya do all your best pasti bisa. Pasti kalian bisa overcome itu. Intinya sih. Never give up. Pokoknya tetap konsisten. Nah yang tadi ini yang sudah dijawab sama Ayu juga. Arti sukses. Buat Irene itu apa? Sukses itu pada saat kita udah reaching our goal. Dan memang kita sudah cukup puas dengan hasilnya. Dan bagaimana kita bisa meng-sustain itu. Jadi nggak cuma kita meng-reach goal kita doang. Tapi bagaimana kita meng-sustain itu. Dan menjadi besar. Lebih besar. Karena sustainable itu lebih susah dibanding reaching our goal. Oke. Berarti itu ya reaching our goal berarti ya. Oke. Ayu. Kan tadi kan menjadi penyanyi jelas udah top. Pelawak juga sekarang udah top. Ada lagi nggak yang ingin dikejar oleh Ayu? Alhamdulillah semuanya udah dicoba ya. Jadi. Udah. Udah dicoba. Jadi ya. Ya kalau aku pribadi emang orangnya udahlah. Jalanin aja apa yang ada di depan mata. Selagi itu kerjaannya. Akunya nyaman. Dan akunya happy. Aku jalanin. Gitu. Dan alhamdulillah semuanya udah aku coba. Gitu. Biasa. Gak usia saat udah. Semua sudah dicoba. Dan akhirnya dapat. Dapat poin penting ya. Akhirnya jadi. Sesuatu ya. Jadi expertise untuk kalian dari Ayu ya. Ini sekali lagi untuk teman-teman semua. Ayu jangan lupa untuk follow. High End Magazine. At High End Magazine. Dan itu bisa mendapatkan. Gitu. Gitu ya. Oke. Oke. Nah untuk Ayurin sekarang. Is this something else you wanna do? Banyak sih. Kalau untuk saya sih sebenernya banyak di dalam bisnis saya sendiri. Karena dunia bisnisnya aku ini memang masih banyak yang kita bisa garap gitu loh. Dan tidak hanya semata kita punya butik and that's it gitu loh. Jadi banyak hal yang kita bisa kembangkan. Jadi kalau menurut saya semasa kita masih bisa produktif. Pasti kita harus maksimalkan semaksimal kita untuk. Ya suara hilang. Oke. Ayu. Ya. Ayurin ya. Kalau di masa-masa sekarang. Apa sih tantangan terbesar buat Ayu selain pandemi? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Buat aku. Apa ya. Kalau sekarang kan banyak banget. Suka ada aja sih sebenernya. Kayak berita-berita aneh-aneh. Atau. Gossip aneh-aneh gitu. Yang setiap hari kayaknya aku lewatin gitu. Seminggu. Minggu ini ada. Minggu depan. Sampai kadang aku tebak-tebakan lagi. Minggu depan kira-kira apalagi nih ya. Yang rame. Sampai kadang gitu. Ada aja yang dibicarain. Mana aja yang diomongin. Tapi kan itu memang sudah. Menjadi bagian dari pekerjaan aku gitu. Dan. Aku udah tahu konsekuensinya seperti itu. Gitu. Jadi. Yaudah yang tadi aku bilang. Nikmatin. Jalanin. Jadi. Sekecil atau sebesar apapun. Tantangannya ya. Nikmatin gitu. Atau. Mikir lagi maksudnya. Tuhan gak akan mungkin kasih kita. Cobaan di luar batas kemampuan kita gitu. Jadi. Yaudah. Gue bisa laluin. Gue bisa jalanin. Yaudah. Gue nikmatin. Gitu. Nah tapi kan kalau sekarang nih ya. Apalagi panjang gitu ya. Dengan kesibukan Ayu saat ini. Sekarang aja kelihatan kan lagi. Dalam perjalanan menuju ke satu tempat yang bekerja lagi. Gimana caranya Ayu untuk jaga kondisi sekarang? Jaga kondisinya paling. Ah kalau ada waktu kayak gini di jalan biasanya tidur. Karena kan kadang syuting sampai malam kan. Sampai. Sampai jam 11. Jam 12. Gitu. Jadi. Yaudah. Paling kalau ada waktu istirahat bener-bener dipakai buat tidur. Atau enggak. Buat. Buat bikin mode. Tetap terjaga. Biasanya aku nonton drama Korea. Atau nonton. Oh. Gitu. 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 Gitu aja paling. Paling. Kalau jaga kesehatan paling tidur. Terus minum madu. Minum air putih. Konsumsi yang banyak. Oke. Nah kau nahi nih. Bergabung lagi Aylin. Aylin. Paham nih. Jadi kepotongan. Ada telepon masuk lagi. Gak apa-apa. Akhir sama juga tanyain nih. Aylin. Aptek nih saya gak tahu cara matiin reject call pada saat IG live. Jadi saya juga gak gitu. Makanya lagi berusaha. Di dunia digital. Gitu. Gitu. Oke. Untuk. Caranya keep up. With your busy schedule. Apalagi dengan kondisi yang pandemi gini. Cara menjaga kesehatan. Ataupun. Menjalankan prokes ke gimana gitu. That's it. Oke. Kalau untuk prokes. Pastinya harus sesuai aturan ya. Kita ya. Kalau untuk kesehatan. Saya percaya. Kalau di sesibuk apapun kita. Kita harus luangkan waktu untuk olahraga. Sama makan yang teratur. Itu sih. Buat saya itu lumayan membantu ya. Sangat membantu. Percuma kalau kita. Makan asupan vitamin berbagai macam. Tapi pola hidup kita. Dalam hal olahraga tuh. Masih. Kurang ya. Gitu loh. Akhirnya tidak akan membantu. Imunitas kita sendiri. Yang paling penting kan. Dari diri kita juga. Nah. Yang paling mengerti. Badan kita kan. Kita sendiri gitu loh. Jadi ya. Itu. Tidur yang cukup. Waktu makan juga. Harus. Ngerti makanan sehat. Seperti apa. Makan itu. Jangan yang banyak. Tapi. Diatur aja pola makannya. Lebih sehat aja. Oke. Banyak makan. Buah-buahan. Seluruh sayuran. Gitu loh. Sama olahraga yang teratur. Indinya sih gitu. Pola hidup sehat. Oke. Ya. Masih. Boleh fokus ke hidup sehat ya. Tertama di masa-masa saat ini. Apalagi kalau produktif. Ayu Ting Ting. Ayrin Tanu. Thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Di High End Magazine. Ya. Thank you High End Magazine. Nice to meet you Kayu. Nice to meet you Kayu. Thank you. Sampai ketemu di acara Alfa reporting. Sampai ketemu di acara Alfa reporting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, tadi itu ngobrol-ngobrol dengan Ayu Ting Ting. Dari Ayrin Tanu ya Nisi Ayrin. Biasa lu dua wanita. Diterangkan kesibukan. Diterangkan kesibukan. Diterangkan kesibukan. Kalo orang produtif itu memang langsung. Gaspol. Konsisten. Jadi semua hasilnya juga memang. Berasal dari kerja kerjaan saya luar biasa. Kudos sekali lagi. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Ayrin Tanu. Dan jangan lupa. Untuk follow High End. Bagi audiens ini yang belum follow High End Magazine. Follow sekarang di IG kita. Karena akan banyak giveaway dan juga ada list of awardee yang mungkin siapa tahu kita bisa support live dengan beberapa dari mereka untuk merayakan Road to Under 40 Oke dan sekali lagi saksikan acaranya juga dong ya 2nd of November, November 2 ya Nanti kita akan beritahukan linknya untuk menonton awardee event Oke sekali lagi thank you untuk semuanya bergabung hari ini jangan lupa di episode selanjutnya di Alpha Life atau Road to the Alpha Under 40 Sekali lagi saya Tommy Cokro, saya Lisa Jessica, sampai ketemu lagi, bye-bye, sehat selalu ya Terima kasih